ya selamat pagi teman-teman kita jumpa lagi di belajar grafting sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa sehat walafiat nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil topworking alpukat yang kemarin menggunakan metode sungkup lilit ya teman-teman jadi mohon maaf kemarin untuk tutorialnya saya tidak membagikan karena ada halangan yang tidak memungkinkan saya untuk membuat tutorial ya teman-teman jadi saya kemarin menggunakan metode sungkup lilit seperti ini teman-teman jadi entres alpukat yang sebelum kita sambung itu kita lilit menggunakan plastik yang tipis diusahakan teman-teman menggunakan plastik rep atau plastik PE02 kemudian entres kita sambung seperti biasanya seperti ini nah nanti tunas akan menembus sendiri plastik ini teman-teman nah ini seperti ini ini juga mau tembus ini dalam pengerjaannya akan lebih simple ya teman-teman jadi lebih mudah kita tidak perlu mengadaptasikannya dengan udara luar sewaktu sewaktu pecah tunas nah ini yang sudah dibuka plastiknya full ya teman-teman jadi dia langsung adaptasi dengan udara yang ada di sekitarnya di tempat saya pada saat ini musim kemarau yang cukup panas ya teman-teman jadi kelebihan kita menggunakan sungkup yang model lilit seperti ini adalah begitu dia pecah tunas atau berhasil kita sambung dia langsung latihan adaptasi dengan udara yang ada di sekitarnya walaupun pada saat ini di tempat saya musim panas atau musim kemarau dia langsung adaptasi dengan udara yang ada di sekitarnya berbeda halnya kalau kita menyambung dengan metode sungkup biasa biasanya kalau kita menyambung dengan sungkup biasa itu kita harus melatihnya terlebih dahulu pada saat dia pecah tunas dengan cara memberikan lubang pada sungkup tersebut atau membukanya sedikit demi sedikit berbeda halnya dengan metode yang seperti ini dia langsung tahan cuaca ya teman-teman perlu teman-teman ketahui ini juga merupakan salah satu kunci ya teman-teman perlu teman-teman ketahui tunas alpukat ini kalau dia sudah terbiasa dengan udara yang panas atau yang ekstrim kalau dia sudah terbiasa adaptasi dengan udara tersebut biasanya dia akan lebih tahan cuaca teman-teman jadi lebih tahan panas tahan penyakit berbeda halnya dengan kalau kita menyambungnya di tempat yang teduh kalau kita menyambung di tempat yang teduh kita harus melatihnya sedikit demi sedikit dengan cara menempatkannya pada tempat yang terkena sinar matahari misalnya pada waktu pagi hari saja kita harus melatihnya sedikit demi sedikit tidak bisa menempatkannya di tempat yang panas secara langsung biasanya dia akan mati tapi kalau seperti ini dia beradaptasi sendiri atau latihan sendiri dengan udara yang ada di sekitarnya ya mungkin video ini bisa berguna atau bermanfaat bagi teman-teman yang belajar sambung pucuk alpukat atau belajar topworking alpukat ini juga merupakan salah satu kunci keberhasilan topworking alpukat ya teman-teman terus hijaukan bumi ini teman-teman selalu jaga kesehatan terus berkreativitas semoga video ini bermanfaat akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati